Intro Sejumlah mahasiswa Pasangkayu yang melakukan aksi Jumat 16 April 2021 Di DPRD Kabupaten Pasangkayu menggantung sebuah kursi di depan kantor DPRD Buntut dari kekecewaan mereka yang saat ingin menyampaikan aspirasi tak satupun anggota DPRD yang menemui mereka Berdasarkan informasi yang dihimpun, 11 anggota DPRD saat ini sedang berangkat ke Palu Melakukan kunjungan kerja Pansus Ranperda LKPJ Bupati di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palu, Sulawesi Tengah Namun, mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi yang sama di gedung DPRD Mempertanyakan keberadaan 18 anggota DPRD lainnya Yang tak menampakkan diri saat puluhan mahasiswa ada di kantor DPRD Sahidin, korlap forum pemuda anti korupsi yang dikonfirmasi mengatakan Aksi lanjutan yang dilakukan saat ini merupakan tuntutan transparansi penggunaan dana COVID-19 Selain dana COVID-19, para mahasiswa juga mempertanyakan soal pembangunan rumah smart agro Yang menelan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah dan landscape bernilai 2,9 miliar rupiah Serta rumah tahfids Quran sebesar 1,1 miliar rupiah dan taman bermain anak di anjungan Fofa Sanggayu Namun, karena tak mendapatkan kejelasan di gedung DPRD Puluhan mahasiswa tersebut melanjutkan aksinya di kantor Bupati Pasangkayu Namun, lagi-lagi tak membuahkan hasil Saya sudah mendatangi dari bagian umum Bahwa di bagian umum sendiri baru hari ini masuk surat kami Yang kita layankan di hari Rabu kemarin Jadi, saya mempertahankan bahwa kegagalan dari pihak sekretaris daerah Yang dimana tidak lanjutkan surat kami Sehingga hari ini pihak dari bagian umum baru menerima surat ini Gantung kursi tadi itu bagian apa? Itu, gantung kursi adalah salah satu bentuk kekecewaan kami sebuah bangunan Yang dimana ada salah satu anggota DPRD mengatakan Bahwa siap digantung di tubuh YSMA Jadi, hari ini kami siap menggantung 30 DPRD Kalau beliau tidak hadir di hari sini nantinya Dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat Jamaludin Jamal, Jurnal TV, mengabarkan